Hai panel project mengenai cryptocurrency ini Oke di dalam apa pengen project report ini itu dibagi menjadi empat yang pertama project backgroundnya itu apa terus misi-misinya itu apa masuk ke project section-nya itu ke data engineering sama yang terakhirnya project project section untuk yang data science belum kita masuk ke projectnya kan otomatis kita harus tahu dulu nih backgroundnya itu apa nah eh tujuan dari project ini itu sebenarnya untuk apa namanya menginformasikan ke user atau ke semua orang lah ya bahwa sebenarnya kita sudah masuk ke dalam era adalah namanya decentralized finance atau eh decentralized finance yang menggunakan blockchain teknologi nah di dalamnya itu kan salah satu yang sekarang sedang hype juga itu namanya cryptocurrency itu jadi digital currency digital currency ini beda sama electric money ya jadi ini virtual currency yang sekarang sedang banyak digunakan oleh orang banyak untuk investasi jadi tujuannya dari project ini eh kalau semisal dilihat visi dan misinya itu eh ketika melihat project ini itu semua orang eh atau user itu bisa menganalisa cryptocurrency dan mulai untuk menginvestasikan uangnya di eh di kripto gitu Nah terus eh gimana caranya supaya project ini itu bisa eh apa namanya mencapai visinya ya dengan cara saya coba untuk memberikan data yang akurat mensipul otomatis eh semua hal yang berhubungan dengan eh cryptocurrency jadi memang tujuan dari eh project ini adalah untuk menginformasikan mengenai eh recent update di dunia cryptocurrency sebelum para user nantinya ingin menginvestasikan uangnya eh di alat investasi ini kita langsung masuk ke project sectionnya eh hal yang pertama yang 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 istilahnya eh eh saya lakukan adalah data engineering yang pasti karena disitu saya coba membangun sistem untuk meng-collect datanya terus eh meng-convert semua datanya menjadi eh data yang mudah untuk dibaca eh dan dianalisa oleh para user nah projectnya ini eh seperti yang dari tadi saya bilang juga gitu eh apa namanya untuk section yang dibagian data engineering ini itu untuk mengambil semua data kita terupdate eh semua hal yang berhubungan dengan crypto currency seperti exchanges apa yang sedang banyak digunakan terus eh koin atau crypto apa yang sekarang sedang eh banyak eh di investasikan juga sama harga terakhir itu sebenarnya sekarang berapa sih dan eh requirement yang dibutuhkan otomatis eh membutuhkan dashboard eh atau infografis lah ya bisa dibilang untuk menganalisa eh market cryptocurrency sekarang seperti apa dan juga karena eh yang namanya pergerakan harga itu per detik di sini pun juga eh dashboardnya apa namanya update-nya pun juga ada yang daily ada yang per lima menit juga sebenarnya jadi kita bisa tahu update eh apa namanya recent update-nya itu sekarang pergerakan pasarnya seperti apa di dunia cryptocurrency dan data-data yang dibutuhkan otomatis ada data-data distributionnya terus data lagnya itu disimpan di apa namanya di rdbms sama nanti untuk schedulingnya ya pun juga eh proses datanya supaya terus mengalir sampai bisa digunakan oleh para user nah ini eh rentetan eh workflow nya jadi kalau semisal dilihat disitu eh poin pertama adalah penarikan data nah data kita yang ditarik ini sebenarnya ada 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 tiga sumber atau tiga website yang pertama ada coingeco itu penarikannya melalui apa namanya endpointnya API-nya mereka eh poingeco terus habis itu well alert well alert ini hitungannya sebenarnya per menit per menit itu cuma karena eh apa namanya connect datang API-nya itu pakai yang free otomatis hanya 100 request per menit padahal sebenarnya kalau semisal eh dilihat real timenya sebenarnya satu menit itu transaksinya bisa sampai puluhan ribu sampai jutaan jutaan transaksi lah bisa dibilang nah ini cuma karena teka terbatasan jadi hanya satu hanya 100 request per menit untuk yang well alert API nah yang ketiga data source apa namanya data source yang yang ketiga itu dari dari web scrapping itu untuk mengambil eh apa namanya ranking Bitcoin odler atau rich rank yang yang sekarang ada di ada di ada menempati urutan teratas yang ada di rich ranknya pemegang Bitcoin nah eh itu untuk data data source yang diambil dari di website API maupun web scrapping nah setelah web scrapping dan API itu menggunakan apa namanya Python Python programming language di VS Code nanti saya akan melihatkan setelah itu setelah scriptnya yang sudah jadi script tersebut langsung di upload ke virtual server menggunakan Amazon EC2 elastic komputer cloud di upload ke dalam server dan di running menggunakan eh cronjob nantipun akan saya perlihatkan nah nah setelah eh penarikan data dari website tersebut masuk ke dalam eh apa namanya di transform lalu di di scheduling menggunakan eh cronjob untuk masuk ke dalam eh Amazon RDS nah dari sini jadilah eh sebuah eh data source ada ada beberapa database yang saya kelompokan dalam satu folder yang saya kelompokan dalam satu folder tersebut saya namakan data source nah dari data source tersebut itu baru dilakukan data printing dan integration menggunakan PDI atau pinta pen tahu data eh integration nah setelah sudah dilakukan proses eh transformasi di data source-nya ini lalu di load lagi ke dalam atau di upload lagi ke virtual server untuk dilakukan scheduling supaya eh datanya bisa mengalir ke dalam eh Amazon RDS nah setelah eh dilakukan transformasi di PDI datanya itu dibagi menjadi dua ada data warehouse dan eh data mark nah supaya saya mendapatkan eh gambaran gambaran prosesnya ini saya akan perlihatkan terlebih dahulu proses untuk penarikan datanya dari Bitcoin eh sorry dari CoinGecko CoinGecko Daily eh terus eh BitInfoChart sama yang terakhir eh well alert API nah sebenarnya kalau untuk yang API ada dua itu dari well alert well alert.io sama coingecko.com nah kalau semisal dilihat disini untuk yang CoinGecko Daily ini eh sorry untuk yang CoinGecko API itu di dalamnya sebenarnya kita tinggal connect eh apa namanya jadi di CoinGecko itu ada yang sudah membuat API wrapper jadi bisa dibilang bukan hanya eh eh nggak nggak apa namanya nggak terlalu manual untuk eksportnya karena sudah ada yang membuat API wrapper jadi lebih mudah karena dia sudah jadi eh library namanya PY CoinGecko import CoinGecko API nah itulah yang digunakan untuk eh klien supaya menarik semua end point sesuai dengan tabel yang eh saya perlukan di situ bisa dilihat ada yang eh setiap end point otomatis penarikannya pun juga beda-beda nah ada beberapa tabel disini yang eh saya tarik supaya menjadi data eh dimension table dari situ jadi setelah tarik eh jadi setelah tarik eh eh connect API nya eh connect ke endpoint nya tarik datanya dengan gate setelah itu baru loading ke eh eh PostgreSQL jadi menggunakan PostgreR di BMS nya tapi menggunakan servernya Amazon RDS nah disitu setelah di insert eh ada beberapa apa namanya ini ada beberapa tabel yang harus di update perhari contohnya seperti eh koin details terus eh sorry koin gecko oh yang ini nah seperti market rank BTC historical data karena dia per hari pun juga pasti harganya akan berubah sama yang terakhir eh exchange rate exchange rate exchange rate ini berarti eh apa namanya nilai tukar mata uangnya jadi satu Bitcoin itu seharga berapa USD hari ini nah itu harus update perhari nah eh script inilah yang di koin gecko daily inilah yang di upload ke dalam server untuk bisa di scheduling menggunakan eh cron job nah eh eh sebenarnya scriptnya sama hanya eh apa namanya ditambahkan as timestamp untuk eh mempermudah dalam eh apa namanya memonitoring proses jalannya eh script tersebut eh supaya eh ketika ada error pun kita eh kita pun juga bakal tahu kalau semisal script yang sudah di running menggunakan cron job itu ada permasalahan atau tidak makanya disitu saya tambahkan print timestamp untuk setiap kali eksekusi eh script ini itu bisa tahu ada error atau tidak nah untuk yang di scheduling menggunakan prong job itu ada dua jadi di koin gecko daily sama yang well API Hai prosesnya seperti apa kita langsung masuk ke eh virtual environment ya di sini saya tinggal masuk ke di situ nya jadi file tadi itu yang data dari data engineering itu dari data engineering itu tadi di upload ke sini ini sudah saya upload ada koin gecko daily sama well API nah well API sama koin gecko daily ini harus di upload ke SFPP jadi SSH file transfer protokol menggunakan file Zilla ya jadi setelah file nya di upload baru setelah itu kita konek ke isi tunya nah di sebelum konek ke apa namanya disitu nya itu bisa kita udah konek jadi kita langsung masuk ke content nya aja supaya konek ke isi tunya nah ini dia jadi ini schedule ada empat ini schedule ada empat well API itu untuk menarik data dari well alert untuk dimasukkan ke dalam data source jadi belum dilakukan proses transformasi sama sekali jadi ini tarik data dari websitenya menggunakan API buat dimasukkan ke dalam postgreSQL atau rgbms nya nah itu kalau misal dilihat disitu ini script pad ini adalah aplikasi python nya setelah itu python script nya itu apa yang di running ini nah di belakangnya ini adalah logs nya jadi supaya saya tahu error nya dimana maka harus ada log supaya ketika running karena ini running nya per 5 menit itu dia langsung nyimpen log ke dalam file namanya wlds kalau semisal prosesnya berhasil maka otomatis log nya pun akan masuk ke wlds kalau semisal tidak berhasil dia akan masuk ke sistem log nah sistem ke dalam sistem log nah di dalam sistem log ini supaya ngeceknya nggak manual akhirnya pakai postfix postfix itu mail transfer agent MTA dia akan email email ke dalam root nya apa namanya environment nya filter server ini dia akan email error nya itu apa nah kalau misal dilihat disitu ada 4 job yang pertama tadi itu per 5 menit yang kedua itu daily setiap jam 7 pagi karena pergantian hari kalau untuk UTC atau GMT 7 itu di Indonesia kenanya pergantian apa ya pasar lah ya nah pergantian pasal atau pergantian hari itu kenanya di jam 7 pagi jadi setiap jam 7 pagi script ini harus running supaya dapat harga closing di hari tersebut itu berapa nah yang kedua eh yang ketiga itu untuk penarikan data dari apa namanya data warehouse sorry dari data source untuk masuk ke dalam data warehouse setelah dilakukan proses setelah transformasi menggunakan eh pentaho data integration makanya disitu tidak menggunakan python tapi menggunakan sales script jadi si jobnya tersebut eh jobnya si pentaho itu harus di convert dulu atau eh di create sales script untuk eh apa namanya bisa menjalankan si jobnya pentaho ini itu ada dua yang pertama itu eh untuk well artnya transaksi dia per 5 menit sorry ini udah diganti per 6 menit sama yang daily itu eh setiap jam 7 pagi itu untuk mendapatkan untuk mereplace harga terkini BTC US BTC USG nya nanti akan saya jelaskan kenapa harus di update per hari itu untuk scheduling di crontab nya nah setelah scheduling di crontab yang tadi saya sudah bilang kalau semisal semua sales script tersebut atau script tersebut itu ada errornya maka dia akan masuk ke dalam log kalau semisal akan masuk ke dalam sorry system log nah sistem log ini sudah bikin saya sudah bikin automation supaya kalau semisal ada error maka dia akan masuk ke dalam email nah terakhir kali saya error adalah di tanggal 2 Desember 2022 karena salah memasukkan eh script untuk running eh patternnya supaya ada lognya itu terakhir kali saya error karena tidak ada error sampai hari ini ini berarti sales scriptnya eh jalan atau semua scheduling di crontabnya pun juga eh jalan tahu cara tahu tahunya seperti apa kita tinggal lihat eh log yang tadi sudah dibuat di situ bisa dilihat 2 2 0 4 tanggal 12 0 6 sekarang berarti 4 menit yang lalu itu proses eh eh scheduling adari python script ke dalam data source itu eh running ya untuk memasukkan eh data bahwa eh will atau pemegang Bitcoin sedang melakukan transaksi nah itu yang dari eh data apa namanya dari website eh connect ke API nya terus habis itu langsung eh di load ke data source nah untuk yang eh apa namanya dari data source ke data warehouse nya itu menggunakan pentaho kan makanya disitu eh saya harus pindah dulu ke directory nya logs nya pentaho terus habis itu print untuk logs nya si will trans dia juga per 5 menit nah karena yang running adalah kitchen.sh berarti dia sales script yang istilahnya adi running menggunakan best command maka si pentaho ini kemarin akhirnya saya upload ke dalam server terus saya manfaatin kemarin kitchen.sh hanya supaya bisa running di eh virtual environment nya ah isi tuh isi tuh ini jadi nggak pakai eh PDI kalau PDI kan ada apa namanya ada tampilannya seperti ini sebenarnya sama kalau ini saya running di lokal mesin kalau yang 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 sedang di schedule ini sama running juga cuma dia yang jalan eh tidak menggunakan eh GUI jadi hanya kitchen s hanya kitchen s hanya saja yang running seperti eh program python nah ini bisa dilihat 2206 jadi eh 3 menit yang lalu sudah jalan dan sekali jalan itu untuk proses transformasinya itu eh 23 detik cukup lama karena si well trans ini proses untuk eh transformasinya pun juga agak sedikit rumit di belakangnya itu teks atau eh apa namanya eh rentetan tugas yang dijalankan oleh job tersebut pun juga lumayan cukup panjang satu kali running sehingga mendapatkan 23 detik ini sebenarnya lebih cepat daripada kita running di PDI kalau di PDI kemarin bisa sampai eh kurang lebih 6 menit nah itu tadi untuk yang eh per schedule untuk per 5 menit kalau yang untuk daily itu dari data source coingecko untuk update tiga table yaitu apa namanya table tabelnya table nya btc exchange sama beberapa tabel yang lain nah ini running setiap hari bisa dicek eh dari tanggal 2 memang saya baru bikin lognya di tanggal 2 itu setiap jam 7 lewat dia akan running buat untuk insert data tarik dulu dari koingecko API terus insert ke postgre untuk jadi data source nah setelah itu baru yang terakhir untuk yang daily nya itu tabel dari eh apa namanya data source ya tabel dari data source untuk masuk ke dalam datamart yaitu Bitcoin holder nah Bitcoin holder ini eh schedule nya pun juga sama dia menggunakan apa eh kitchen as hanya si pentaho buat running proses transformasi eh ini yang paling berat sebenarnya karena data kita datanya ada 1900 row cuma yang di update hanya eh BTC USD nya atau nilai tukar mata uang dari BTC ke US dollar seperti itu itu untuk proses eh scheduling nya nah kita balik ke eh presentasinya jadi setelah di di skeduling buat masuk ke dalam RDS dan menggunakan isi isi elastik ke computing cloud ct2 itu eh baru nanti di load ke Amazon RDS telah jadi data warehouse dan data amat baru di tanpa di visualisasi menggunakan tableau nah ini ERD nya jadi dari dat dibagi dua ada crypto data warehouse sama Bitcoin datamart kalau untuk yang crypto data warehouse ini ada tujuh dimensional table dan satu factable menggunakan star skema dan menggunakan dengan menggunakan pendekatan inmon kalau semisal dilihat disitu memang eh apa namanya semua dimensional dimensional tabelnya sudah masuk dari data source ke data warehouse nya jadi schedule nya sudah jalan dan untuk yang kedua itu Bitcoin eh datamart disini untuk memperlihatkan eh ranking dari pemilik Bitcoin top 9900 nya nah eh seperti yang saya bilang sebenarnya untuk yang Bitcoin holder ini yang di update perhari itu hanya di bagian BTC USD nya ini jadi biar dapat harga perhari secara real makanya dibuatlah scheduling menggunakan pentaho walaupun runningnya runningnya melalui aplikasi atau programnya pentaho tapi di schedulingnya menggunakan eh peronjob nah eh untuk proses eh apa namanya transformasinya sebenarnya kurang lebih seperti ini tidak terlalu rumit eh untuk penggunaan eh untuk transformasinya atau data integration nya juga memang eh kemudahan menggunakan pentaho adalah untuk proses splitting datanya walaupun di dalamnya pun juga ada penggunaan regex dan lain sebagainya dan prosesnya pun juga lumayan eh panjang karena eh sebenarnya ketika kita create table output itu dia akan membuat eh data baru gitu nah sedangkan karena dibutuhkan scheduling akhirnya di bagian belakangnya itu saya buat sendiri untuk update atau insert supaya datanya bisa replace ataupun menambah dengan eh apa namanya text yang sudah dibuat disitu nah kita langsung masuk ke apa namanya eh data visualisasi di data visualisasi ini tadi kan datanya sudah 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 jadi sudah ada data warehouse nya sudah ada data marknya nah sekarang kita langsung masuk ke data visualisasi nya nah tujuan dari data visualisasi ini sebenarnya untuk lebih meyakinkan lagi bahwa kenapa eh kenapa sih memang memilih cryptocurrency untuk dijadikan alat investasi sebenarnya banyak benefitnya salah satunya speednya transaction speednya itu cukup cepat terus transaction cost nya accessibility nya security otomatis karena dia dia karena dia decentralized semua orang bisa melihat transparan dan otomatis semua transaksinya pun juga bisa di eh lacak lah istilahnya walaupun eh kita nggak pernah tahu atau anonymous address nya itu punya siapa cuma karena dia berada di dalam blockchain jadi semuanya itu bisa dilihat transaksinya dan masih banyak lagi kenapa eh harus menginvestasikan eh user tersebut harus menginvestasikan eh uangnya di cryptocurrency nah di dalam dashboard ini itu dibagi menjadi lima nanti ada top 5 cryptocurrency nya itu sekarang ini koinnya apa aja terus yang kedua crypto well alert ini untuk menginformasikan sebenarnya pergerakan dari eh whale atau eh whale atau eh para pemilik bitcoin yang top eh 100 nya itu sebenarnya mereka masih melakukan transaksi apa enggak karena itu akan menjadi eh salah satu pertimbangan sebelum memutuskan untuk menginvestasikan eh si user ini untuk menginvestasikan uangnya ke dalam cryptocurrency yang ketiga itu nanti akan kita lihat eh sebenarnya eh sebenarnya pergerakan dari eh whale itu di eh whale alat itu seperti apa terus yang keempat eh saya lebih mengerucut untuk membahas bitcoin karena abituan merupakan eh yang terbesar dan yang paling ikonik di eh seluruh dunia untuk eh di dalam eh dunia ini adalah crypto currency lah dan yang terakhir memperlihatkan real-time chart yang ada di eh trading view nah ini cukup cukup interaktif walaupun tidak terlalu apa namanya eh motionnya tidak terlalu banyak sebenarnya cuma cukup interaktif kalau semisal dilihat di sebelah kiri itu ada all time high US dollar jadi eh kalau semisal kita hover on ke bitcoin maka harga yang ada di sebelah kiri sama sebelah kanan dia akan berubah sesuai dengan all time high sama all time low harga itu kan pasti pernah paling tinggi sama pernah paling rendah nah kalau semisal di bitcoin harga paling rendahnya adalah 67 dollar dari 67 dollar sekarang harganya eh sorry paling tingginya itu harganya adalah 69 ribu dollar atau setara hampir satu-satu emang lah ya rupiah nah itu kalau bitcoin kalau semisal kita geser ke bawah itu nanti dia akan berubah sesuai dengan koin yang kita hover on cuma ini berlaku hanya untuk di bagian market cap sama eh trading volume-nya nah all time high-nya ini eh bisa di apa namanya bisa langsung berubah sesuai dengan koin yang kita tunjuk ethereum tether itu sekian balance koin itu sekian sama usd koin itu sekian kalau semisal dilihat di bagian tengahnya itu market cap sama trading volume beda ya market cap sama trading volume kalau market cap itu eh sharing per holder nya itu berapa itu sekarang yang paling tinggi masih Bitcoin sedangkan kalau trading volume itu sampai hari ini yang sudah melakukan transaksi trading itu ada berapa dan ternyata yang paling tinggi yang paling tinggi adalah si tether ini bisa di filter sesuai dengan apa namanya keinginan user nah di bawahnya kita bisa lihat ada namanya koin gecko score karena penarikan datanya atau sumber datanya itu dari koin gecko jadi pengen tau sebenarnya eh apa namanya di backendnya koin gecko ini koin gecko score adalah hasil dari pencarian yang ada di koin gecko nah ternyata skor yang muncul disitu yang paling banyak dicari adalah yang pertama adalah bitcoin dengan skor 83 dan ada ethereum yang kedua yang ketiga adalah ripple atau xrp yang keempat adalah solana nah yang dan yang kelima terakhir adalah balance koin nah yang untuk yang di sebelah kanan liquid skor liquid skor ini berdasarkan transaksinya apakah dari semua koin ini itu yang paling liquid itu yang mana sih yang paling liquid itu berarti bisa dibilang yang pergerakannya itu itu terus-menerus dan nggak ada nggak ada hentinya lah dan yang teratas yang paling tinggi adalah tether karena tether adalah stablecoin jadi dia US dollar tether jadi koin tersebut bisa digunakan untuk membeli bitcoin ethereum balance coin dan lain sebagainya makanya dia menjadi salah satu stablecoin yang paling terpercaya yang sekarang sedang digunakan di cryptocurrency nah yang kedua tentu saja bitcoin skor yang paling tinggi karena dia apa namanya pioner di cryptocurrency kalau semisal kita lihat di twitter follower kenapa disini saya tampilkan twitter follower yang paling tinggi siapa karena sebenarnya di dalam dunia di dunia cryptocurrency twitter adalah salah satu media yang paling banyak digunakan untuk menganalisa suatu pasar mau itu cryptocurrency mau itu saham sekarang semuanya mengarah ke twitter makanya kenapa Elon Musk itu membeli twitter itu nanti ada alasannya ada historinya dan itu berhubungan dengan cryptocurrency itu ada yang top 5 cryptocurrency nya setelah itu saya ingin apa namanya menjelaskan bahwa ketika kita sudah tahu top 5 cryptocurrency nya itu siapa saja atau apa saja koin koinnya nah supaya lebih memudahkan atau si user ini supaya lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam menganalisa atau menginvestasikan uangnya di cryptocurrency disini saya memperlihatkan crypto will atau para Bitcoin hodler kita sebutnya Bitcoin hodler atau pemegang Bitcoin mereka sebenarnya melakukan transaksi nggak sih sampai sekarang atau mereka cuma dormant address atau dia cuma investasi setelah itu ditinggal atau sebenarnya sampai sekarang pun si pemilik-pemilik Bitcoin ini masih melakukan transaksi terus bagaimana caranya kita tahu kita bisa lihat atau menggunakan API nya si crypto will alert sebenarnya ini dia per detik per menit dia tetap update karena dia sudah connect dengan blockchain jadi semua transaksi yang di atas 500 ribu USD dia akan masuk ke dalam sini dan sudah dibagi klasifikasinya dari yang Peace, Octopus, Dolphin, Whale, Suck sampai Humbag nah kategorinya itu berdasarkan jumlah USD yang mereka punya dan yang paling tinggi adalah si Humbag nah itu bisa dilihat disitu ini apa namanya cover on juga kalau misal dilihat yang paling atas ini well address section nya yang paling banyak transaksi dalam 2 minggu terakhir karena script nya baru running 2 minggu terakhir jadi baru bisa diambil datanya 2 minggu terakhir itu yang paling tinggi adalah si address tv6 ini dia masuk dalam kategori well dengan jumlah transaksinya ini di sum 6 billion dollar dalam waktu 2 minggu dia sudah 199 transaksi nah kalau yang bawahnya ini lebih gila lagi dia hampir 6,35 billion dollar dalam 2 minggu dia sudah melakukan transaksi 204 transaksi itu ini disini apa namanya ini memperlihatkan bahwa si pemegang-pemegang Bitcoin ini sampai sekarang pun juga masih melakukan transaksi walaupun sebenarnya saya belum tahu address ini apakah memang dia masuk ke dalam 10 besar atau 100 besar pemegang Bitcoin nanti kita akan cek di belakang nah di well top crypto transaction yang di di generate sama si crypto well world ini itu yang pasti yang pertama adalah Bitcoin yang kedua adalah Tron yang ketiga adalah Ethereum yang keempat adalah Ripple dan yang kelima adalah Stellar ini adalah tops crypto transaction yang di record sama si well alert ini nah sebelum kita masuk ke si cryptonya topsnya ini sebenarnya saya ingin ngasih tahu bahwa kalau semisal teman-teman yang ada disini atau user nantinya mau menggunakan atau mau manifestasikan criptonya atau ingin membeli crypto itu otomatis harus melalui exchanges atau kalau semisal exchanges itu kayak kantor buat menukarkan uang lah ya kalau semisal mata uang biasa gitu kan cuma kalau di di cryptocurrency pun juga ada apa namanya tempatnya yaitu di exchanges exchanges ini ada yang apa namanya beroperasinya itu seluruh dunia di Indonesia pun juga ada namanya Indodex terus Pintu dan lain sebagainya nah cuma kalau untuk di seluruh dunia itu yang paling dipercaya dan trust skornya paling tinggi untuk bertransaksi di dunia crypto itu Binance makanya kenapa kalau semisal dilihat tadi di top market capnya sorry itu Binance coin berada di peringkat ke 4 karena dia termasuk salah satu exchanges terbesar di seluruh dunia yang paling terpercaya lah bisa dibilang makanya well pun dengan jumlah transaksi yang ber triliun triliun dolar itu kebanyakan bertransaksi di Binance makanya kalau misal kita mau coba buat apa namanya invest di crypto bisa menggunakan Binance ini well classification nya berdasarkan dolar yang ditransaksikan itu paling tinggi pasti fees karena dia hanya kalau tidak salah 100 USD per transaksi kalau Humback ini dia sudah masuk ke dalam 1 triliun 1 triliun dolar per transaksi dan ini bisa dilihat peak hour nya itu di jam 7 sama di 23 nah kenapa jam 7 ya karena dia baru open gitu open nya ini kebetulan sudah di convert ke waktu Indonesia Barat jadi timestamp nya pun juga sudah GMT Plus 7 makanya disitu ya pasti kebanyakan di dunia manapun ketika pasar buka pasti mereka akan transaksi dan memang betul kebanyakan mau Humback mau Shack mau Well kategorinya mereka transaksi ketika pasar itu mulai dibuka karena biasanya pergantian hari yaitu open price sama close price itu biasanya hampir sama yang dimanfaatkan oleh para whale supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar nah kita masuk ke crypto whale alert ini web page nya jadi bisa di ini whale live transaction jadi bener-bener real time kalau misal dilihat disini ini saya embed doang jadi bukan saya yang bikin tapi di embed ke dalam tablu ini live kalau misal dilihat semakin tebel garisnya itu berarti semakin besar transaksinya nah kalau misal dilihat disitu kan yang paling besar kan si Binance ini ya memang banyak whale atau pemilik Bitcoin atau crypto currency lah ya itu di dunia yang yang paling banyak ya memang Binance makanya mereka bertransaksinya itu menggunakan exchange Binance saya pun juga pakai Binance sampai sekarang itu udah itu ini bisa dilihat transaksinya per detik dia jalan semuanya makanya kalau semisal saya sebenarnya bisa dapat apa namanya semua address yang bertransaksi kalau semisal membayar sekian dollar supaya dapat transaksinya cuma karena free dapatnya cuma 100 data atau 100 raw per menit dan saya nariknya per 5 menit nah selanjutnya selanjutnya masuk ke tadi kan kita sudah tahu apa namanya dari seluruh cryptocurrency kita sudah tahu kira-kira apa sih nanti yang bakal diinvestasikan dari bisa dari top 5 koin tadi atau dari koin skornya pun kita juga bisa investasi apa namanya kita memilih kita bisa memilih koin tersebut atau kita sebutnya copy trading gitu kan apa kayak coba mengikuti si whale ketika mereka bergerak untuk membeli kita coba ikut beli atau hanya sebagai bahan pertimbangan untuk proses analisa lebih lanjut jadi tujuan dari dua slide tadi itu itu nah sekarang kita langsung masuk ke bitcoin the world most traded cryptocurrency kenapa bitcoin ini menarik ya karena memang awalnya adalah dari bitcoin the one and only lah dia muncul di 2009 3 Januari itu pertama kalinya dia ICO initial coin offering kalau di saham namanya IPO initial public offering kalau di coin atau cryptocurrency kita sebutnya ICO initial coin offering 23 sorry 3 Januari 2009 nah cuma karena dari crypto coin gecko saya cuma dapat dari tanggal 2013 karena mau di back lagi dari awal pertama kali dia rilis itu nggak bisa dapat datanya bisa dapat cuma bayar lagi-lagi harus bayar cuma yang free nya dari tanggal eh dari tahun 2013 sampai hari ini kalau semisal dilihat di sini di situ sebelah kiri ada bitcoin price hari ini tadi pagi itu 16.972 ribu dollar kalau semisal dikonversikan ke rupiah itu sekitar 263 miliar rupiah 1 bitcoin 200 juta padahal sekarang harganya 16.000 nah ini average permannya itu bisa di apa namanya di zoom out maupun di zoom in kalau semisal di zoom out kita dapat average permannya itu berapa bitcoin itu pernah 90 dollar bahkan sebenarnya sampai 67 dollar pun juga pernah dulu itu sampai pernah ada yang beli bitcoin sorry beli pizza menggunakan bitcoin itu sampai ada namanya pizza day padahal kalau semisal orang tersebut masih memegang bitcoin tersebut dia mungkin sudah jadi miliarder karena harganya sekarang sudah di angka 16 atau eh 16.972 dan tertingginya itu di 60 9.85 seperti slide yang pertama tadi sudah saya jelaskan nah kalau semisal dilihat di bawahnya ini eh daily price-nya jadi perharinya kita bisa lihat di sini ini bisa diedit sebenarnya perberapa eh dari dari historicalnya pun masuk ke dalam sini tapi eh dari tahun 2013 sampai hari ini itu bisa di filter eh weeks-nya pakai yang 7 weeks nah ini ada eh motion-nya untuk pergerakan harganya itu bisa diakses di sini jadi dia akan eh kayak grafik aja dia perhari ini perhari lagi-lagi ini perhari biar bisa tahu user bisa tahu oh dalam minggu ini kayaknya mau invest nih eh kira-kira 7 minggu terakhir harganya seperti apa ya nah itu mereka bisa lihat di sini eh eh perharinya itu harganya eh ada potensi buat bulis atau tidak ada potensi buat beris atau tidak atau masih di dalam eh apa namanya sideways ini ini kalau semisal kita lihat di angka 20 16 17 karena Bitcoin sekarang masih eh dalam beris market atau bisa dibilang eh sideways dia masih mencari eh apa namanya posisi yang baik buat eh bounce back ke eh pembalikan arah buat eh bearish momennya mereka cuma sampai sekarang sampai hari ini pun harga masih terpantau 16.000 dollar dan berarti ini masih eh sideways nah jadi user bisa lihat itu di sini setelah itu eh supaya mereka lebih yakin gitu kan eh eh dari seluruh apa namanya pemegang Bitcoin atau eh eh kita sebutnya Bitcoin hodler dibalik ya bukan holder tapi hodler itu eh growthnya itu sampai sejauh apa sih contoh eh ranking pertama yang menduduki peringkat teratas eh si 34x ini dia harga pertamanya itu 6.000 eh US dollar sekarang itu di eh tahun 2018 sekarang harganya 16.000 US dollar pernaikannya sampai hari ini itu sekitar 155 persen dan sampai sekarang si adres ini itu masih menyimpan eh Bitcoin nya bahkan menambah balancenya sampai 2 juta US dollar kalau tidak salah nah kalau misalnya dilihat di sini ini ada yang dari tahun 2014 itu harganya 569 eh 569 US dollar nah sekarang dia sudah sampai ke 2000 eh persen ada yang sampai kalau misalnya dilihat kebawah itu ada yang sampai 11.000 US dollar istilahnya kalau semisal dilihat oh kan Bitcoin dari dulu nih dari 2009 gitu kan kalau semisal masuk sekarang kan berarti eh udah telat itu sebenarnya enggak juga kalau semisal dilihat di sini dia masuk tang eh 2018 oke dia untung gitu kan nah ada yang baru masuk tapi harganya tidak pas atau sedang dalam keadaan naik katakanan terus beli maka kalau semisal harganya turun otomatis dia eh rugi kan dan minusnya pun sampai 24% ada yang sampai 55% pun nah jadi eh untuk eh buy in atau masuk ke dalam pasar cryptocurrency kita harus tahu dulu harganya seperti apa makanya eh ketika melakukan investasi kita harus melakukan yang namanya proses analisa yang sangat panjang sampai akhirnya menentukan oke saya mau beli ini eh supaya nantinya bisa mendapatkan keuntungan di apa selain melakukan teknikal analisa data ini atau proyek proyek ini tujuannya untuk memberikan informasi bahwa eh apa namanya Bitcoin holder terus habis itu well movement itu seperti ini sebelum nanti melakukan teknikal analisa selanjutnya nah tadi kan well alert itu kan dia per lima menit ya dalam waktu dua minggu nah dari well alert tersebut kan gak tahu tuh itu addressnya itu karena anonymous ya bukan anonymous sih sebenarnya ini bisa institusional bisa pribadi dan lain sebagainya ini dibelakuin bisa dilihat addressnya cuma kita gak pernah tahu orangnya namanya siapa itu kita gak pernah tahu cuma karena sudah dikasih klasifikasikan atau dikategorikan dikategorikan sama si bit info chart tadi ketika saya web scrapping itu sudah dibuat ranking dari nomor 1 sampai 9900 milik Bitcoin itu itu saya gabungkan datanya supaya bisa tahu apakah tadi si well ini sorry si well eh si well ini tadi address address ini itu kan dia melakukan transaksi dalam dua minggu terakhir itu masuk gak sih ke dalam 10 besar atau 100 besarnya si eh apa namanya pemilik Bitcoin tertinggi ternyata kalau misal dilihat ternyata ada dalam dua minggu terakhir ini yang peringkat satu aja si peringkat satu ini ini 34x dia melakukan transaksi di tanggal 26 eh 28 November satu transaksi walaupun cuma satu transaksi karena nilainya dia termasuk tinggi lah besar lah bisa triliun triliunan dolar dan di peringkat tinggal pun bahkan berkali-kali dia melakukan transaksi di tanggal 2 Desember dia melakukan 57 transaksi dalam satu hari terus habis itu Desember 3 Desember dia melakukan 42 transaksi transaksi sampai terakhir itu tanggal 6 hari ini dia sudah melakukan transaksi 26 kali gitu nah bc1m ini nanti kita bisa simpen dan kita langsung konek ke API nya si di web alert buat dimasukkan parameter si address ini jadi mati dijadikan parameter supaya kita buat otomasi masuk ke dalam entah tu telegram atau email ketika si orang ini itu transaksi kita akan dapat notifnya itu hal itu juga bisa dan dan sangat mudah istilahnya buat mendapatkan informasi tersebut karena yang namanya kriptokaransi itu sangat transparan dan disentralize semua orang bisa lihat semua transaksi jadi bisa bisa menguntungkan lah istilahnya orang yang punya uang sebesar itu saja dia berkali-kali transaksi apalagi yang baru ingin mencoba investasi katakanlah hanya 100 ribu 200 ribu 1 juta itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk menunjang analisanya mereka dalam dunia kriptokaransi nah ini kan tadi historical ya dan ini pun juga historical datanya walaupun update nya per hari ini sebenarnya kalau misalnya real time nya seperti apa sih chart nya kalau tadi itu kita bilangnya line chart kalau ini namanya candlestick nah di candlestick ini ini real time chart ya jadi emang benar-benar gerak karena dia ini masih daily jadi pergerakannya tidak terlalu signifikan nah kita akan ubah ini ke hourly kalau misalnya dilihat hourly nya ini harganya bergerak karena memang real time dia nyambung nah sebenarnya mau dicek apakah memang harga yang tadi disini ini kan betisi price usd nya kan 16.000 hari ini apakah sama gak sih sama datanya sih koin geko gitu karena kalau semisal beda wah berarti datanya gak bisa diandelin dong kan nah cara ngeceknya gimana ini kan hari ini berarti candle candle 1 candle 1 day atau per hari berarti asumsinya adalah satu batang candlestick itu satu hari maka bisa disitu ada empat disini lima disini ada enam nah kalau semisal kita point it ke enam harga open nya berapa disitu bisa dilihat 16.967 itu ada O ada H ada low ada close open yang 16.6 berarti data yang ditarik dari koin geko itu kurang lebih sama hanya beda 10.10 dollar lah jadi datanya real time perharinya masih update nah kita kan tadi sudah sudah melihat sorry price nya terus habis gitu eh cryptocurrency yang mau di yang mau kita investasikan nantinya itu apa sampai kita bisa tahu para pemilik Bitcoin transaksinya seperti apa sampai kita akhirnya menunjang keputusan kita untuk melakukan transaksi di eh cryptocurrency dan yang pasti harus ditunjang dengan teknikal eh analisa ya karena yang tadi itu bisa dibilang kalau semisal di saham itu ada fundamental sama eh teknikal analisa di crypto pun juga sama ada fundamentalnya tadi itu tadi dan eh kita harus tunjang juga dengan teknikal analisa untuk melakukan eh analisa sebelum kita masuk dalam eh pasar nah kayak Elon Musk bilang aku either watch it happen or be a part of it jadi eh kapan lagi ketika sudah tahu harga Bitcoin sekarang sedang saya twist ini eh kalau semisal di dunia investasi itu Warren Buffett pernah bilang be fearful if you are if everyone is greedy be greedy if everyone is fearful karena sekarang waktunya eh harganya sedang ada di bawah jadi banyak orang yang takut untuk membeli padahal ini waktu yang pas untuk eh membeli Bitcoin karena yang awalnya dia harganya itu eh sudah mencapai enam puluh enam 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 puluh lapan ribu ya US dollar sekarang eh sedang eh koreksi atau kita sebutnya halving jadi yang namanya di atas pasti akan turun yang turun pasti akan di bawah pasti akan naik gitu kan karena kita sedang nah di bawah nantinya pasti akan naik dan rata-rata ketika dia Bitcoin sudah turun lapan puluh persen biasanya kenaikan ini disampai 100-500 persen seperti itu itu untuk eh apa namanya penerang apa kalau dijadikan fundamental analisa user ketika ingin berinvestasi di dunia cryptocurrency ketika mereka sudah yakin untuk berinvestasi seperti itu dan 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 mereka sudah tahu kalau semisal oke eh fundamentalnya sudah ada teknikal analisa saya juga bisa terus kira-kira kalau saya masuk sekarang bisa nggak sih masih ada keraguan nah disitulah perannya eh project data science eh berikutnya nah di data science ini eh eh saya coba untuk memprediksi harga Bitcoin atau cross price-nya setelah kita tahu bahwa tadi di awal kita eh sudah di apa namanya sudah yakin ingin berinvestasi di dunia kripto gitu untuk mau beli Bitcoin ngatakanlah jual masih ragu gitu ternyata teknikal analisanya kurang kuat nah supaya menunjang eh supaya menunjang supaya menunjang eh teknikal analisanya eh biasanya orang-orang itu butuh yang namanya eh sinyal kalau kita bilang di dunia eh saham maupun di dunia kripto sinyalnya mana sinyalnya mana nah itulah yang coba saya eh eh berikan dengan menggunakan ilmu data science jadi memprediksi harga eh Bitcoin menggunakan linear regression eh model nah project case-nya ini untuk memprediksi harga Bitcoin close-nya karena kita akan menggunakan parameter open high sama low-nya supaya kita bisa tahu oh close-nya hari ini harganya itu sekian kira-kira saya mau masuk mau masuk apa enggak oke kalau semisal saya masuk kira-kira saya masuknya berapa dan lain sebagainya nah itu bisa bisa menggunakan prediksi ini tujuannya memang ke arah sana gitu dan yang pasti si model API ini bisa digunakan atau diakses melalui API dan data yang dibutuhkan adalah saya tarik datanya dari koin gecko API langsung jadi nggak dari data eh marknya karena sebetulnya datam data mark dan warehose yang itu hanya digunakan untuk keperluan eh data visualisasi tapi tidak ada hubungan dengan eh data science-nya data science-nya supaya lebih real saya langsung tarik datanya dari koin gecko API prosesnya workflow-nya yang pertama penarikan data langsung data collection kalau misal dilihat di scriptnya kita langsung jam dulu ke proses aget datanya disitu yang pertama adalah saya connect lagi koin gecko API-nya buat tarik OHLC atau open high low close price-nya langsung dari koin gecko API ditarik datanya ditransform dulu timestampnya karena masih utc jadi ditransform ke lokal timnya kita supaya eh tanggalnya itu tanggal hari ini walaupun disitu memang saya nggak 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 jadi ngeliatin timestamp mal biar lebih mudah dibacanya itu setelah itu di load datanya dibikin eh apa namanya explanatory-nya explanatory datanya itu bisa dilihat jadi data yang diambil adalah open high low close-nya nah disitu bisa dilihat bahwa eh price-nya chart-nya sama seperti data yang ditarik dari koin gecko-nya itu berdasarkan historical memang open high low close-nya chart-nya hampir sama dengan real time-nya jadi cukup eh terpercaya datanya nah disitu saya buat eh apa namanya eh eh X sama Y-nya itu eh data modelingnya itu hanya menggunakan eh kolam open high sama low sama untuk key atasnya itu di eh harga close-nya di split eh 70-30 jadi datanya ada ngasih jumlah sekian dan dibuat eh objek eh apa namanya linear regression-nya lalu di train dan eh di cek akurasi skornya itu dapat di 100% linear regression akurasi skornya dengan correlation-nya itu hampir 0,99 nah masuk ke prediksinya jadi di prediksi ini saya coba buat tarik data dari koin gecko jadi datanya akan udah di export jadi BTC OHLC ini jadi udah langsung di transport ke csv setelah itu dimasal ditarik dulu tarik sampel datanya jadi saya pakai i-log disini minus satu jadi data di row terakhir itu dapat di tanggal 7 itu harganya sorry ini ya tanggal tanggal 7 berarti besok maka aneh seharusnya masuk yang tanggal seharusnya masuk yang tanggal hari ini ternyata row terakhirnya adalah lompat satu ini agak aneh bandekonya oke tadi 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 oke nah oke ditarik dulu sampel datanya jadi ngambil dari csv-nya tadi buat narik harga open high sama low low sama low sama close-nya itu berapa ini sampel datanya terus coba di testing dari model linear regressionnya kita disamakan datanya karena ini udah berubah gitu kan jadi seharusnya ketika masuk ke sampelnya ini dia akan memprediksi sesuai dengan harga close-nya atau tidak jadi kalau misal disitu kan ada harganya 117 terus harga high-nya 117 harga low-nya 91 nah ketika di run apakah dia 91 ternyata 113 jadi agak tidak beleset sedikit lah ya walaupun akurasinya mencapai 100% nah setelah sudah dilakukan testing terus dibuat tabel perbandingan antara aktual value sama prediktive value nya apakah ada perbedaan atau tidak kita memang ada perbedaan jadi antara aktual sama prediksinya itu berapa walaupun tidak terlalu jauh cuma masih bisa digunakan modelnya nah ini apa untuk errornya pun saya juga masih agak bingung sebenarnya kenapa errornya bisa setinggi ini padahal untuk apa akurasi skornya itu mencapai 100% nah ini komparasi antara yield value nya sama prediktive prediktive values nya itu gambarannya seperti ini nah setelah dilakukan testing maka untuk menambahkan itu day nya ditambahkan 30 hari supaya bisa diprediksi lagi apakah harganya itu ketika digunakan model itu bisa mendapatkan prediksi di 30 hari depan lah istilahnya disini cuma mau testing aja nah si modelnya ini setelah itu dibuat di pick out jadi diambil modelnya buat dimasukkan ke dalam face API jadi setelah dilakukan proses terus apa namanya modeling atau modeling setelah itu masuk ke face API nah untuk face API ini sampai sekarang masih running karena si scriptnya ini tadi itu menggunakan di upload jadi di upload ke server kalau misal dilihat disini itu ada foldernya linrek ini langsung dibuat langsung apa namanya running upicorn buat dia execute terus sampai hari inipun si face API ini ketika di klik dia masih jalan bisa di klik teman-teman kalau misalnya kalau mau coba tidak perlu ya saya coba perhatikan saja nah di atasnya itu ada parameter example nya jadi sebelum masuk ke post atau memprediksi harga close price nya jadi user bisa tahu dulu contohnya seperti seperti apa jadi bisa di try out setelah itu karena ini integer seharusnya dikasih informasi di atasnya bisa ketik berapa aja karena sebenarnya hanya memberikan contoh open high close yaitu sebenarnya seperti apa nah dia integer seperti ini jadi harganya open open nya itu Rp19.400 eh height nya itu sorry open high close oke open nya itu Rp19.400 low nya sekian eh open high nya sekian low nya sekian nah itu yang nanti akan digunakan oleh si user untuk mencoba mengisi berapa sih eh prediksi close hari ini itu matakanlah open nya Rp17 terus high nya katakanlah Rp17.300 terus low nya ternyata Rp17.000 nah ketika di execute sama user dia akan tahu prediksinya katakanlah BTC cross price close price will be Rp29.000 wow ini juga nah ini bisa digunakan juga eh dikombinasikan lebih tepatnya sama apa namanya trading view tadi nah kalau misal dilihat kita lihat di trading view tadi kan harga yang sekarang itu kan eh berapa harga sekarang harga sekarang itu nah ini kan kita bisa dapet katakanlah hari ini yang kita cek ya dikombinasikan per eh eh beli lah ya karena memang tuh prediksinya dia per hari nah hari ini itu kan eh kalau semisal kita tap kesini disitu kan pada 16.967 height nya 17.099 sama low nya 16.16 untuk close nya karena hari ini masih belum close makanya close nya dia pasti bergerak terus nah harapannya adalah si model tersebut itu bisa digunakan untuk memprediksi close price hari ini open nya katakanlah disitu 16 eh sorry berapa tadi 16.967 height nya 17.099 low nya 16.916 nah itu si user nanti karena tahu model ini ini dia akan coba memasukkan harga tersebut dan dia akan eh mulai mengeksekusi oh harga oh hari ini ternyata eh harganya sekian karena sekian kira-kira saya masuk apa enggak ya oke deh masuk patahkanlah dia beli atau eh mau investasi ke crypto seperti itu jadi tujuannya dari eh proses eh prediksi ini adalah supaya eh mempercepat eh keputusan pembelian eh apa namanya eh mau itu cryptocurrency mau Bitcoin dan lain sebagainya terus balik lagi ke next slide nya ini ya oh ini selesai thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati